Semangka Semangka merupakan salah satu buah yang cukup banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, rasanya yang lezat dan kandungan air yang tinggi, membuat semangka sering dikonsumsi untuk mengusir rasa haus di tengah cuaca panas. Selain dikonsumsi secara langsung, semangka juga dapat diolah menjadi jus atau es krim yang nikmat dan menyehatkan. Tak jarang, semangka juga dijadikan sebagai campuran es buah atau salad. Di dalam 100 gram semangka, terkandung sekitar 30 kalori dan beragam nutrisi. Berkat kandungan nutrisinya yang melimpah, ada beberapa manfaat yang dapat Anda peroleh dari mengonsumsi semangka, di antaranya. Termasuk semangka, merupakan sumber serat yang baik untuk saluran pencernaan. Hal ini karena semangka merupakan salah satu jenis buah dengan kandungan air yang sangat tinggi, yaitu mencapai 92 persen. Kandungan air dan serat tersebut menjadikan semangka baik dikonsumsi untuk melancarkan buang air besar dan mencegah konstipasi. Untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan mencegah dehidrasi, Anda perlu minum air sekitar 7-8 gelas setiap hari. Selain dengan air putih, asupan cairan tubuh juga bisa dipenuhi dengan mengonsumsi beragam makanan untuk mengatasi dehidrasi, tak terkecuali dengan semangka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan antioksidan, vitamin, dan serat di dalam semangka bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh dan mencegah penyempitan pembuluh darah. Selain itu, semangka juga mengandung citrulain, salah satu jenis asam amino yang dapat menurunkan tekanan darah sekaligus mengendalikan kadar gula darah. Oleh karena itu, semangka juga baik dikonsumsi oleh penderita hipertensi dan diabetes. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa beta-cryptoxanthin, salah satu jenis antioksidan di dalam semangka, dapat memelihara kesehatan sendi. Bahkan, antioksidan ini juga diyakini dapat mencegah penyakit reumatoid artritis atau radang sendi. Seragam antioksidan dan vitamin di dalam semangka memiliki peran penting dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh dan melindungi sel-sel tubuh dari efek paparan radikal bebas yang dapat memicu berbagai macam penyakit, seperti kanker. Tak hanya baik untuk kesehatan jantung, citrulain di dalam semangka juga dipercaya dapat meredakan nyeri otot. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang menunjukkan bahwa mengonsumsi jus semangka mampu mengurangi efek nyeri otot yang kerap terjadi setelah melakukan aktivitas dengan intensitas berat, seperti olahraga. Untuk mendapatkan manfaat buah semangka secara maksimal, Anda perlu memperhatikan kebersihan dan cara mengolahnya. Pilihlah semangka yang kondisinya masih baik dan tidak ada cacat pada kulit buahnya, jangan lupa juga untuk mencuci semangka terlebih dahulu sebelum memotong dan mengonsumsinya. Selain menawarkan beragam manfaat di atas, semangka juga dipercaya bermanfaat untuk menjaga berat badan tetap ideal, meredakan gejala asma, dan mencegah anemia. Namun, berbagai klaim manfaat semangka tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Terima kasih telah menonton!